Halo Assalamualaikum Bunda Jumpa lagi di channel saya Dina Rosalina Bunda hari ini kita mau masak cumi saus tiram pedas Ini bumbu-bumbunya udah saya siapin Disini saya menggunakan cumi Sebanyak kurang lebih 500 gram Ini udah saya kasih perasan jeruk nipis Dan saya diamkan selama 10 menit Kemudian disini saya ada cabai merah dan cabai rawit Ini jumlahnya bisa terserah bunda Kemudian saya menggunakan jahe Satu butir kemiri Bawang merah Bawang putih Serai Dan lengkuas Disini saya sudah potong-potong Bawang bombay Kemudian ada kecap Saus tiram Saus sambal Garam Dan kaldu jamur Oke bunda Ayo kita buat sekarang Oke bunda sekarang kita mau halusin bumbunya Ini saya mau halusin pakai blender Cabainya Cabainya kita masukin Ini kemiri dan jahe Kemiri dan jahe Bawang merah Dan bawang putih Oke kita halusin dulu ya bunda Oke ini bunda bumbu yang udah Dihaluskan tadi Sekarang kita Mau Tumis bumbunya kita hidupin kompornya dulu Bikin bawang bombaynya Kita tumis Kemudian Kita masukkan Bumbu halusnya Ya ini udah kita masukin Kita masukin Lengkuas Dan Serainya Biar tambah wangi Udah Kita kasih Air sedikit Aduk lagi Masukkan garam Kaldu jamur Gak susah buat ya Oke udah Sesuai selera ya bund Ini kaldunya Bunda juga boleh pakai kaldu Ayam Atau apa Sesuai selera bunda Kemudian Kita masukkan Saosnya Sesuai selera aja Oke Masukin Saos tiramnya Sesuai selera bunda juga Kita kasih kecap Sedikit aja Biar ada rasa manisnya Aduk lagi Saya mau tambahin lagi sedikit lagi Saos tiramnya Sekarang kita Sekarang kita Mau masukin Jomitnya Masaknya Masaknya gak lama ya bunda Semakin lama Masaknya Nanti dia Semakin Keras Sampai ini Sedikit lagi Airnya Oke bunda ini udah matang ya Jadi masak cuminya Jangan terlalu lama Nanti dia Keras Atau alot Oke ini udah Ketang bunda Kita matikan Kita sajiin Oke bunda Udah selesai Masakan kita hari ini Yaitu Cumi Saos tiram pedas Gampang kan bunda? Selamat mencoba Assalamualaikum bunda Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa